Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Nah disini saya menggunakan ayam sekitar 1 kg Ini ayamnya sudah saya cuci bersih Karena ini tidak kita ungkep Jadi kita akan hilangkan bau yang tidak sedap pada ayam Yaitu dengan cara kita perasih dengan lemon ataupun air jeruk nitis Nah ini saya gunakan sekitar 2 buah lemon ya teman-teman Dan untuk kulitnya jangan dibuang Jadi kita masukkan aja ke dalam potongan-potongan ayam Sambil kita remas-remas seperti ini ya teman-teman Pastikan semua bagian ayamnya itu terkena dengan air lemon ataupun kulit lemon Nah cara ini tuh efektif banget untuk membersihin ayam dan menghilangkan bau yang tidak sedap Oke ini sudah lumayan merata ya teman-teman untuk baluran air lemonnya Sekarang untuk ini kita sisikan dulu untuk ayamnya Kemudian saya sediakan 1 wadah Boleh gunakan ulekan ataupun penumbuk lesung sambal ya Nah disini kita gunakan 5 siung bawang putih Nah bawang putih ini akan kita iris-iris kecil-kecil atau kita tipis-tipiskan seperti ini Karena disini kita menggunakan ulekan Jadi nanti pastikan bumbu yang kita ulek itu halus Kemudian saya juga gunakan sedikit kunyit Ini sekitar 1 ruas jari kelingking Sama kita potong-potong juga Tapi kalau teman-teman menggunakan blender ini nggak dipotong juga nggak apa-apa ya Biarkan tetap utuh seperti ini Selanjutnya disini saya tambahkan ini adalah ketumbar sebanyak 1 sendok makan Jadi ketumbarnya agak dibanyakin Dan ini lada sekitar setengah sendok teh Kemudian tidak lupa disini saya tambahkan masako ayam Nah kalau teman-teman nggak biasa pakai masako Bebas gunakan penyedap apa aja yang biasa digunakan di rumah Nah disini saya gunakan 1 bungkus Ini kurang lebih 12 gram ya Atau kalau pakai takaran sendok Untuk kaldunya ini sekitar 1 sendok makan Nah kenapa saya menggunakan masako Karena aromanya itu lebih harum ya Untuk yang rasa ayam ini Nah ini kita ulek Kita haluskan Oke jika udah seperti ini Udah cukup ya teman-teman Nah teksturnya seperti ini Sekarang kita akan cek tadi Ayam yang udah kita rendam sebentar Sekitar 5 menitan dengan perasan lemon Nah ini Kemudian untuk kulit lemonnya ini Kita pisahkan ya Kita ambil Nah ini Oke untuk kulit lemonnya ini Boleh kita buang Kemudian untuk ayamnya ini Akan kita cuci bersih ya teman-teman Nah kita bisa gunakan air yang mengalir Untuk mencucinya Nah nanti teman-teman bisa lihat ya Hasil dari Kita merendamnya dengan lemon Padahal tadi sebelum saya Balur atau saya perasi dengan air lemon Ini ayamnya tuh udah saya cuci sebanyak 3 kali Tapi setelah kita peras Nah ini bisa dilihat ya Jadi airnya tuh keruh lagi Atau alias kotorannya tuh keluar ya Karena air lemon Jadi ini ayamnya tuh udah bener-bener bersih Dan aromanya tuh udah gak bau sama sekali Nah ini aromanya enak banget ya Segar Oke selanjutnya Tadi potongan ayam sekitar 1 kilo Yang udah kita cuci bersih Dan kita rendam dengan lemon Kita simpan ke dalam wadah yang lebih besar Kemudian kita ratakan ya Agar tidak saling menumpuk Nah ini ayamnya masih tawar Kemudian saya tambahkan lagi Ini masako ayam lagi Nah ini 1 bungkus kita habiskan Buat teman-teman yang gak biasa menggunakan masako Raiko Ataupun penyedap rasa yang mengandung MSG Bebas aja ya Boleh gunakan kaldu Tapi untuk masako ayam ini enak banget Jadi dia nanti ayamnya tuh gurih Dan rasanya tuh asin Nah ini boleh kita gaulkan Pastikan bumbu-bumbunya tadi Masakonya itu terkena dengan semua bagian ayam Kemudian ini tadi Bumbu yang udah kita haluskan Nah jadi untuk takaran sekitar 1 Untuk ini 1 kg sampai 1,2 kg ya Untuk ayamnya ini Nah kalau mis ini gak terlalu gurih ya Kita menggunakan 2 bungkus Masako itu belum terlalu gurih Kalau mau dia lebih gurih bisa gunakan 3 bungkus Tapi sesuaiin aja ya dengan selera teman-teman Tapi ini ayamnya udah enak banget Nanti dijamin aromanya juga sangat harum Nah ini sisa-sisa yang masih ada diulekan Itu diambil sayang banget Kalau misalnya gak kita ambil atau kita biarin aja Nah ini Ini boleh kita satukan Pastikan semua potongan ayamnya terkena Dengan bumbu ulekan Untuk bumbunya ini udah gurih Dan tadi ayamnya juga udah gurih ya Udah kita kasih dengan bumbu masako Oke ini akan kita diamkan dulu Kurang lebih 5-10 menit Agar bumbunya benar-benar meresap ke daging ayam Nah ini setelah kita diamkan Kurang lebih 5-10 menit Ini bumbunya udah meresap Kemudian kita akan tambahkan Nah ini disini saya menggunakan tepung maizena ya teman-teman Jika teman-teman gak punya stok di rumah Bisa menggunakan tepung beras yang dicampur sedikit tepung tapioca Nah ini kita gunakan takaran sendok disini Saya ambil Pertama 1 sendok makan ya Ini lumayan munjung Nah kita Simpan di atas potongan-potongan ayam Oke saya tambah lagi 1 sendok Nah jadi nanti disesuaikan dengan jumlah takaran ayam yang kita masak ya Untuk penggunaan tepung maizena atau tepung berasnya Nah ini kita akan satukan Tepungnya dengan semua bumbu ayam tadi Kita boleh remas-remas seperti ini Nah kalau teman-teman gak menggunakan tepung maizena Bisa gunakan tepung beras sebanyak 2 sendok makan Nah karena ini masih belum terlalu kental Kita tambahkan lagi 1 sendok ya Jadi kalau misalnya untuk penambahan tepung beras Atau penggunaan tepung beras dan tapioca Teman-teman bisa menggunakan 2 sendok makan tepung beras Dan 1 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji Nah itu bisa menggantikan tepung maizena ya Kalau gak punya stoknya Nah ini kita satukan Oke teman-teman ini udah siap untuk kita masak Tonton video ini sampai habis ya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like video ini Nah ini minyaknya udah panas Langsung aja kita masukkan tadi potongan-potongan ayam Kalau misalnya untuk menggoreng Pastikan kita menggunakan minyak yang cukup banyak ya teman-teman Dan juga gunakan api sedang Tadi ketika memanaskan minyaknya bisa gunakan api besar Tapi saat menggoreng bisa gunakan api sedang Oke ini kita masukkan semua potongan ayamnya Jadi cukup 1 kali penggorengan aja Karena kita menggunakan minyak yang cukup banyak Nah ini sekitar berapa menit saya masak Jadi warnanya tuh udah mulai kecoklatan Dan ini kalau udah seperti ini atau kemerahan Boleh kita balik ya teman-teman Semua ayamnya Nah ayam ini kita goreng sampai warnanya itu merah kecoklatan ya teman-teman Nah seperti ini Ini ayamnya udah matang Nah ini bagian yang daging ya atau bagian isi Boleh kita angkat Jadi kalau menggoreng ayam bagian isinya boleh kita goreng di bagian tengah Karena bagian isi itu relatif cepat matang ya teman-teman Dan dia harus kena panas yang sempurna Oke ini minyaknya kita tiriskan dulu ya setelah kita angkat Nah ini dia teman-teman Hasil akhirnya ayam goreng maizena Ini enak banget Aromanya harum Rasanya dijamin gurih Dan ini tuh crispy ya teman-teman Jadi dia tuh kayak renyah gitu Buat teman-teman di rumah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa cobain di rumah ya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Salam dari saya Nada Refika TV Bisnis Ibu Rumah Tanpa Terima kasih sudah menonton